Shalom saudara, renungan kita pada hari ini bertajuk Rahel. Dalam kejadian 35 ayat 19 menyatakan, maka Rahel meninggal dan dimakamkan di sisi jalan menuju Efratah, yaitu Bethlehem. Rahel ialah istri kesayangan Yaakub. Dia menyukainya ketika dia bertemu dengannya, tetapi mereka menghadapi banyak masalah di rumah. Salah satunya ialah dia tidak boleh hamil, tetapi akhirnya dia melahirkan Yusuf. Ia adalah saat yang menggembirakan bagi mereka, kemudian dia hamil sekali lagi, tetapi kali ini masa bersalin bukanlah masa yang menggembirakan. Ketika dia hampir-hampir menghembuskan nafasnya yang terakhir, dinamainya anak itu Ben-Oni, tetapi ayah bayi itu menamainya Benjamin. Dalam ayat 18, seorang bayi comel baru dilahirkan, tetapi Rahel sedang nejak. Dia memanggilnya anak masa ala saya. Ia pasti merupakan saat yang sangat menyedihkan apabila dia meninggal dunia, terutamanya bagi Yaakub. Kejadian ini berlaku di sebuah tempat berhampiran Efratah. Anda masih boleh melawat makam Rahel hari ini berhampiran Bethlehem, sebuah peringatan sepanjang abad tangisan dan ratapan Rahel. Itulah sebabnya Nabi menggunakan peristiwa ini dalam nubuatan, Beginilah firman Tuhan, satu suara terdengar diramah, perkabungan dan rintih ratap yang getir. Rahel meratapi anak-anaknya, dia tidak mahu dilipur hatinya kerana anak-anaknya, kerana mereka tiada lagi. Dalam Yeremia 31 ayat 15, Nubuatan itu pada asalnya berkaitan dengan penduduk Yehudah dan penawanan mereka oleh orang Babel. Kita tahu bahwa Nebuchadnezzar mengumpulkan tawanan diramah sebelum membawa mereka ke Babel dan sebahagian daripada mereka dibunuh di sana. Masmur 137 ayat 8 dan 9, Yesayah 13 ayat 16. Tetapi Yeremia bercakap tentang Mesias dalam fasal 30 hingga 33, dan dia tidak tahu bahwa harapan Israel akan dipenuhi hanya melalui dia. Matius menulis kitabnya dengan idea ini apabila dia menggunakan nubuatan untuk pembunuhan Herodes terhadap anak-anak Bethlehem. Penderitaan tidak sesuai dengan perancangan Tuhan. Matlamatnya untuk kita adalah kehidupan yang kekal. Walau bagaimanapun kita hidup dalam dunia yang akan menangis dan meratap. Dan kadang-kadang hidup kita mungkin dipenuhi dengannya, seperti Rahel. Satu-satunya harapan dan penghiburan kami adalah pada Mesias yang ditunjuk oleh nubuatan ini. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati.